Pertama, pada saat kita pertama kali di bulan Maret itu masuk dalam pandemi COVID-19, itu langsung dilakukan pembicaraan dengan Sinovac dan dengan beberapa produsen vaksin yang pada waktu itu sudah muncul. Dan khusus untuk Sinovac, pembicaraannya cukup intens, sehingga pada waktu itu disampaikan bahwa kita akan ikut di dalam clinical trial yang ketiga. Nah, oleh karena itu fase clinical trial ketiga dimulai di Bandung. Nah, sebagai konsekuensi dari itu, kita sudah melakukan komitmen untuk pembelian. Nah, tentu karena pembelian ini adalah banyak negara yang meminta. Nah, Indonesia satu dari lima negara yang juga mendapatkan kesempatan untuk clinical trial yang fase ketiga, dan juga sekaligus diberi kesempatan untuk mendapatkan akses yang pertama. Akses yang pertama itu pengirimannya sesuai dengan jadwal yang kemarin kita terima, 1,2 juta di bulan Desember, dan di tahun depan ada 1,8 juta dalam bentuk vaksin jadi. Nah, jadi seperti kalau di otomotif ada dalam bentuk barang jadi, ada bentuk komponen. Sehingga ini diperlukan untuk biofarma mempelajari bagaimana mendapatkan memproduksi vaksin. Dan kemudian yang kedua tentu pelajaran juga agar kita siap ke depannya menggunakan fasilitas yang di biofarma. 1,2 juta langsung bisa digunakan karena itu sudah dalam bentuk suntikan. Nah, sesudah itu kita mendapatkan 15 juta di bulan Desember dalam bentuk bahan baku. Ya, tentu evaluasi perlu didapatkan oleh Badan POM, dan juga perlu mendapatkan seluruh informasi yang diperoleh oleh Sinovac dari berbagai negara di luar Indonesia. Dan tentu ini dikompare dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia, di Bandung, yang tentunya ini kita melihat ada waktu untuk meyakinkan bahwa ini mempunyai efektivitas dan juga aspek keamanan dan juga aspek terkait mutunya dan prosentasi keberhasilannya berapa persen. Pertama, kemarin Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa yang pertama kepada mereka yang di first line, frontliner. Nah, frontliners itu adalah tenaga kesehatan, dokter, perawat, tentu aparat. Baik itu kepolisian maupun TNI. Nah, berikut yang tentunya dilihat level berikutnya adalah mereka yang rentan. Tapi yang pertama itu adalah yang tadi, tenaga kesehatan, polisi, tentara, dan mungkin Satpol, PP, dan yang lain. Jadi, pemerintah sudah menyiapkan mereka yang BPJS, yang divaksin untuk yang digratiskan, itu yang kita sebut sebagai vaksin program. Nah, itu pemerintah menyiapkan untuk 32 juta, mereka yang penerima bantuan iuran. Nah, apa dari data yang ada di sana adalah mereka yang dikeluarkan comorbidnya. Dan juga usianya antara 19 sampai dengan 59. Kenapa 19 sampai 59? Karena clinical trial-nya di sana. Tidak beraktif, yang di luar range itu tidak bisa. Tetapi karena clinical trial-nya di sana. Nanti tinggal stage berikutnya seperti apa. Nah, pemerintah juga mempersiapkan yang sifatnya mandiri. Nah, sifat mandiri ini bisa kepada sektoral, misalnya sektor industri padat karya, di mana itu korporat yang memberikan beli. Nah, itu bisa juga berdasarkan industri itu, kita cek dari BPJS tenaga kerja di sektor parawisata, di mana korporasi juga yang bisa untuk melakukan pembelian untuk karyawannya. Nah, itu yang untuk mandiri ini disiapkan sebanyak 75 juta. Nah, ini setelah yang vaksin program di awal. Nah, tahapan berikut yang mandiri. Dan untuk itu, pemerintah kan sudah bicara bukan hanya dengan Sinovac, tetapi juga dengan Covax dan Gavi. Kemudian juga pemerintah berbicara dengan Pfizer, AstraZeneca, Novavax, dan juga pemerintah punya yang namanya vaksin merah putih. Jadi, dengan demikian, pemerintah mencari multi-source daripada vaksin itu sendiri, tetapi delivery-nya sudah pemerintah siapkan. Semua harus sabar dan ada tahapan prioritas-prioritas, karena itu prioritas kita mengikuti standar yang diberikan oleh WHO, dan juga melalui ITAGI. Jadi, mereka yang ekspert di bidang itu. Jadi, pertama kan tentu vaksin ini bertahap. Dan tentu kalau teorinya kan ada yang namanya herd immunity. Nah, tetapi kuncinya tetap vaksin ini bukan sesuatu yang sifatnya instan, tetapi ini adalah yang berjangka waktu. 2020, di awal nanti 2021, sampai dengan 2022. Nah, tentu dalam pentahapan itu, tetap kita harus menggunakan yang 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, yang berikut adalah tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Itu norma itu tetap harus dijalankan, karena vaksin itu akan berjalan secara bertahap. Kalau uji klinis kan nanti ke masing-masing ada yang bekerja sama, misalnya dengan Bio Pharma yang dengan Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian nanti ada Universitas Gajah Mada juga akan melakukan clinical trial dengan kerjasama dengan salah satunya dengan Taiwan misalnya, dengan Adimun. Kemudian nanti di Universitas Indonesia dengan yang lain, ada sebuah perusahaan Amerika yang juga sudah menyiapkan. Nah, masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam clinical trial, yang tentu bicara dengan universitas-universitas yang menyelenggarakan clinical trial, karena biasanya itu dilakukan oleh fakultas kedokteran di masing-masing universitas tersebut. Kuncinya tentu semuanya dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM, karena untuk uji klinis itu perlu setujuan dari Badan POM. Jadi tentu mereka sekarang menganalisa report dan menunggu hasil dari clinical trial yang di Bandung. Nah, fase 3 clinical trial diharapkan pertengahan bulan Desember ini selesai datanya, sehingga mereka butuh 1-2 minggu untuk menganalisa data, meng-cross-check dengan data-data di negara lain. Khusus untuk bahan jadi ini, BIPOM maupun MUI sudah mengirim tim ke China. Jadi mereka sudah melihat cara pembuatan obat yang baik di pabriknya di China. Nah, tentu dengan begitu masuk di Indonesia, diharapkan nanti tinggal menunggu konformasi, evaluasi daripada clinical trial fase ketiga, dan data yang disubmit oleh Sinovac ke BIPOM. Nah, kemudian yang dalam bentuk bahan baku, ini karena nantinya akan keluar dalam bentuk botol, satu botol untuk 10 orang, multiple injection. Nah, sehingga tentu istilah kedokoran atau teknisnya ada wastage. Jadi nggak, kalau suntikan kan ada 10, bisa dipakai 10. Tapi kalau ini mungkin ada 20% yang sisa. Jadi ini yang perbedaan antara yang dalam bentuk bahan baku dan barang jadi. Dan Bio Farma sudah ready untuk itu, karena memang sudah berpengalaman dan WHO sendiri sudah meng-endorse Bio Farma. Pertama yang kita persiapkan ini kan untuk 32 juta plus 75. Nah, itu kira-kira mendekati 65% daripada penduduk kita. Nah, tentu nanti kita akan dorong lebih luas lagi sesuai dengan tahapan. Nah, ini semua kan bertahap. Kita melihat efektivitasnya, kita melihat juga prosentasi keberhasilan, dan ini sambil kita lihat emergency use ini aplikasinya, sambil berjalan tentu kita mempunyai pengalaman untuk melakukan vaksinasi secara lebih masa lagi. Jadi semua ini kan dalam bentuk paralel. Jadi dari vaksin itu sendiri paralel, kemudian pengobatan, treatment juga paralel. Dan dengan data yang ada, sekarang tingkat keberhasilan kita kan sudah lebih dari 82%. Kemudian walaupun tingkat mortality-nya masih tinggi, tetapi itu yang terus ditekan. Dan dalam pengalaman 9 bulan ini kelihatannya knowledge sharing-nya sudah mulai banyak. Mindari kerumunan, jaga keluargamu.